Intro Kabupaten Teraja Utara masuk dalam zona rawan dalam Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Menjaga terjadinya hal yang tidak diinginkan, Kodi 1414 Tanah Teraja menggelar pasukan pengamanan Pilkada Serentak di Makodi 1414 Tanah Teraja Kota Rantepa Utara Jawa Utara pada Rabu 7 Agustus 2024. Kodi 1414 Tanah Teraja membawahi Kabupaten Tanah Teraja dan Teraja Utara. Dalam amanatnya, Dandi 1414 Tanah Teraja Letkol ARAM Bani Kelana Sepang menyampaikan bahwa apel gelar pasukan yang diselenggarakan hakikatnya untuk melihat secara langsung kesiapan pasukan TNI AD yang akan ditegaskan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak. Laksanakan tugas pengamanan sesuai prosedur yang berlaku, selalu monitoring terhadap perkembangan situasi secara terus-menerus, baik sebelum, selama maupun setelah pelaksanaan Pilkada, ucapnya. Dirinya berharap bahwa kegiatan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 nanti dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan kesiapan kita bersama. Sesuai data yang saya pegang, bahwa benar salah satu kabupaten yang rawan itu adalah Teraja Utara. Apalagi berbicara pesta demokrasi seperti Pilkada ini, tuturnya melalui rilis. Ia juga memberikan keyakinan kepada prajuritnya bahwa jangan pernah takut terhadap masalah. Jika dalam bertugas, harus utamakan pemantauan dulu, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Intinya jangan takut selama itu benar, jelasnya. Setelah melaksanakan apel persiapan, Dandim juga melaksanakan pemeriksaan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Hal ini untuk tetap memastikan keselamatan prajurit dalam melaksanakan tugas pengamanan ke depan.